Assalamualaikum teman-teman semua. Apa kabar? Aku berharap sehat dan bahagia selalu ya. Terutama untuk para pejuang jerawat. Iya, pejuang jerawat. Sama seperti aku. Dan kalian pasti juga merasakan yang namanya insecure. Kenapa insecure? Iya, karena omongan tetangga. Iya, tetangga. Emang omongan tetangga itu lebih tajam. Tapi kalian tetap harus semangat ya. Tidak ada orang yang ingin berjerawat. Tapi apa salahnya dengan berjerawat? Siapa sih yang tidak ingin wajah mulus bebas jerawat? Bebas jerawat. Setiap orang pasti menginginkan wajahnya dalam kondisi terbaik. begitu pun dengan kalian para pejuang jerawat. Para pejuang jerawat. yang yang asing dengan kata-kata itu. Yang asing dengan kata-kata itu. jagalah jagalah baik-baik. Jangan jadi seperti aku Dan yang lain juga Iya Pejuang jerawat ditujukan untuk mereka Yang sedang berjuang Sembuh dari jerawat Dan Seringkali Pertanyaan muncul dalam benak kita Kok aku sering banget jerawatan ya Kenapa sih Aku kok gak cocok Dengan produk A, B, C, A Padahal Kata orang bagus Tapi kok Gak cocok ya Iya gak cocoknya aku Ya mungkin Di kalian Cocok Iya Udah banyak produk yang aku coba Tapi gak sembuh juga Terkadang Timbul tanya Kapan aku sembuh Pasti Banyak kan Yang mengalami krisis Percaya diri seperti ini Tertekan Stres Akibat jerawat Iya Aku juga itu yang rasakan Aku juga itu yang rasakan Itu juga yang aku rasakan Seperti sakat ini Ini Beban Dan nantinya Berujung Dimana mereka Merindukan wajah mulus Seperti dulu Seperti dulu Bahkan Ada juga Yang menghindari cermin Belum Belum lagi Ditambah Dengan Cibiran orang lain Tetangga Yang memperburu keadaan Yang lebih parahnya lagi Saudara Iya Kata-kata saudara itu Lebih sakit Hmm Tapi Sebelum itu Kenapa kita tidak mencoba Pola berpikir yang baik Positif Mulai dari Menanamkan Love yourself Ada apa dengan jerawat Apa salahnya berjerawat Hmm Tidak ada yang salah Dari kulit berjerawat Pada dasarnya Setiap orang juga Berpotensi untuk Berjerawat Semakin kita menerima Dengan berpikir positif Semakin besar Kemungkinan untuk Sembuh Dan Terlalu banyak Berpikir Juga dapat Menimbulkan jerawat Loh Hmm Setelah menyembuhkan Dari dalam Melalui Pemikiran positif Merawat diri Juga perlu Nih Bagi pejuang jerawat Tapi untuk yang Tidak berjerawat Juga Harus Selalu Merawat diri ya Supaya Kalian tidak berjerawat Iya Kalian juga tidak boleh sombong Karena kalian mulus Kalian tidak merawat diri kalian Itu tidak baik Dimulai dari mana Ya dimulai dari mencari Skincare lah Iya Skincare yang cocok Dan memang ditujukan Untuk kulit yang sensitif Cenderung berjerawat Eits Ini untuk Yang sensitif Tidak berjerawat Berjerawat ya Iya Aku juga Aku juga lagi Mencari skincare yang bagus nih Hmm Kemudian Selalu menjaga kebersihan ya Dan Yang terpenting Hindari Memegang wajah Dengan menggunakan tangan Kenapa Ternyata Kita tidak tahu Kondisi tangan kita Apakah benar-benar bersih Kecuali Kalian sudah memang Memastikan Bahwa Tangan kalian Sudah bersih dan steril Iya steril Hmm Iya Aku juga berjerawat Kita sama Sama apa? Sama-sama Pejuang jerawat Jadi Untuk kalian Para pejuang jerawat Jangan sedih ya Iya Jangan sedih Karena jerawat kalian Enggak Enggak ada yang bilang Kalian jelek kok Kalian tetap cantik Karena Setiap orang Cantik Apa adanya Dengan apa yang kita miliki Iya yang kita miliki Yang kita miliki Dalam diri kita sendiri Lalu Ingatlah Untuk Mencintai diri sendiri dulu Baru Kita mencintai orang lain Kalau kita sendiri Tidak mencintai diri sendiri Bagaimana orang lain Iya kan? Oke Terima kasih Sekian dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you Terima kasih telah mencintai diri sendiri Terima kasih telah mencintai diri sendiri 2 Untuk